PEMUDA MABUK Sebanyak empat pemuda mabuk di Desa Langon Sari, Kecamatan Pameung Peuk, Rabu, 14 Juni 2023, ugal-ugalan menggunakan sepeda motor sambil mengacungkan samurai, hal tersebut tentu sangat meresahkan masyarakat hingga akhirnya mereka diringkus tiga orang anggota TNI dan seorang anggota polisi, bahkan beberapa warga yang giram. Setelahnya diringkus TNI Polri, ada yang melayangkan bogem kepada empat orang tersebut, hal tersebut diketahui dalam video yang tersebar di media sosial. Keempat pemuda yang meresahkan tersebut diserahkan ke Polsek Pameung Peuk dan kini ditindaklanjuti Polresta Bandung. K. Polresta Bandung, Kombes Polkuswarowibo, menjelaskan, jadi pagi pukul 6 WIB ada empat orang mabuk mengendarai kendaraan secara ugal-ugalan dan salah satunya membawa senjata tajam. Atas perbuatannya, kata Kuswar, yang bersangkutan, dibawa ke Polsek Pameung Peuk untuk dimintai keterangan, ada pun keempat tersangka, yakni I.M.Y. 20, Y.A. 20, N.Z. 20, dan F.E.A. 20, yang membawa senjata tajam berjenis samurai, Kuswaro mengatakan, dari keempat tersangka, salah satunya membawa senjata tajam jenis samurai yang tidak sesuai dengan mata pencahariannya, Kuswaro mengungkapkan, ini menjadi pembelajaran bagi semua masyarakat agar tidak melakukan tindakan serupa, Kuswaro. Menegaskan, tidakkan keempat pemuda tersebut, jangan sampai di contoh masyarakat yang lain. Pukul 6.00, tepatnya pada hari ini, tanggal 14 Juni 2023, ada warga masyarakat, empat orang, mabuk, mengendarai kendaraan secara ugalan-ugalan, dan salah satunya adalah membawa senjata tajam. Pada saat itu, ada anggota Dalmas Polresta Bandung, melihat ada empat orang tersebut, kemudian, menajak anggota TNI, bersama jadi perempat, anggota Polresta Bandungnya satu, TNI-nya tiga, mengamankan empat orang, yang diduga mabuk, dengan satu orang membawa senjata tajam. Dan, atas perbuatannya, yang disertai-perbuatnya dibawa ke Polsek Pembangunan 4, untuk dimintai keterangan. Setelah itu, didapat informasi bahwa, keempatnya ini, mabuk, sementara keterangannya adalah mabuk, berdasarkan minum-minuman keras, keempatnya, satu usia 18, yang ketiga, yang tiga adalah usia 20 tahun. Salah satu diantaranya, membawa senjata tajam jenis samurai, yang tidak sesuai dengan mata pencahariannya, sehingga, dikenakan, undang-undang darurat, undang-undang nomor 12 tahun 1951, dengan ancaman hukuman, 10 tahun menjara. Bang, katanya sempat berubah-ubah dan mengacung-acungkan. Iya, dan yang bertakutan, mengacungkan senjata tajam, pedang terhunus, dan meresahkan warga masyarakat sekitar. Setelah diamankan, barang buktinya kita bisa cita, kemudian yang bersangkutan juga kita ambil keterangan, kita posisikan sebagai tersangka. Ini menjadi pembelajaran, bagi warga masyarakat yang lain, agar, tidak melakukan perbuatan yang serupa. Tidak ada manfaatnya, tidak digunanya, membawa sajam, kemudian membuat resah warga, dan sehingga yang bersangkutan, sampai dijerat dengan pasal bidana. Jangan sampai menjadi contoh yang, dicontoh oleh warga masyarakat yang lain, hindari lingkungan yang toksik, hindari lingkungan yang membuat dampak negatif, atau bila perlu, kita menjadi penyebar aura positif, bagi lingkungan-lingkungan yang baik, tidak baik, supaya lingkungan-lingkungan menjadi baik semua. Motifnya apa? Alasan daripada membawa senjata tajam, dan mengacung-acungkan adalah, untuk difoto, untuk selfie, untuk gaya-gayaan. Dan, hal ini kami sampaikan, dan yang bersangkutan juga, menyesal, dan ini menjadi contoh yang buruk, dan jangan ditiru oleh pemuda-pemuda yang lain. Oke. Satu lagi, jangan lupa. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!